Inilah lokasi yang akan jadi rumah baru bagi orang utan di Kalimantan. Lahan seluas 30 ribu hektare ini berada di kawasan bekas proyek lahan gambut sejuta hektare di desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Di prakarsai Yayasan Borneo Orang Utan Survival atau BOS, pemerintah Kabupaten Kapuas dan PLN lahan ini akan ditanami 22 macam bibit pohon yang jadi sumber makanan orang utan seperti pohon pantung dan belangiran. Karena keterkaitan dengan lokasi-lokasi yang akan kita persiapkan untuk kita rencanakan untuk nantinya ada tempat untuk lepas diaran orang utan. Karena seperti kita ketahui, di masa sekarang aja untuk mencari area, lokasi untuk translokasi atau rilis orang utan, itu sangat sulit. Diharapkan 25 tahun ke depan kawasan ini kembali rimbun dengan berbagai pepohonan. Di sini lokasi yang dulunya pernah menjadi hutan, hutan gambut ya. Sekarang karena ini terbuka, kita artinya selain menanam untuk konservasi, juga kita siapkan untuk menjadi lokasi rumah hutan bagi orang utan. Saat ini populasi orang utan Kalimantan dan orang utan Sumatra semakin menurun hingga terancam punah. Selain karena dampak pembalakan liar dan kebakaran hutan, orang utan juga kerap dibunuh karena dianggap sebagai hama. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.